Hai teman-teman, kreasi kita kali ini adalah membuat buket untuk hari guru hanya dengan setengah lembar kertas kado Oke, ini adalah alat bahan yang kita perlukan atau teman-teman bisa cek di kolom deskripsi Dan untuk sneknya saya pakai dua jenis ini atau teman-teman bisa pilih sendiri ya, tapi usahakan yang ukurannya jangan terlalu besar Karena ini buket untuk hari guru, jadi kita bisa tambahkan gambar bapak atau ibu guru Dan mau saya tambahkan juga satu pisis ballpoint warna biru Kita juga perlu kardus sebagai pegangan buketnya Nah langsung aja ya kita tata isian buketnya, tinggal kita tempelkan aja menggunakan slotip bening Kita bisa tambahkan beberapa lapis slotip untuk memastikan agar isian buketnya ini merekat dengan kuat jadi tidak mudah lepas Kita tempelkan dulu ballpoint dan sneknya ya, posisinya tuh miring seperti pada video Kemudian kita tempelkan juga gambar bapak guru di tengah sini Sama seperti tadi cukup kita rekatkan menggunakan slotip Nah bagian atasnya kita tutup lagi deh menggunakan kardus Agar pegangan buketnya lebih kuat dan juga terlihat lebih rapi Coba kita tes dulu Twing-twing, nah ini udah kuat ya tidak mudah jatuh Eh ternyata tusuk sate tidak terpakai Oke tahap selanjutnya adalah membungkus buket Ini adalah ukuran awal kertas kado-nya ya Tapi kita hanya menggunakan setengah lembar saja Kita potong aja menjadi dua kertasnya seperti ini ya Ambil satu untuk membungkus buket ini dan satu laginya kita simpan untuk buket selanjutnya Oh iya ini adalah ukuran kerangka buket sebelum dibungkus sekitar 26,5 cm ya Usahakan jangan lebih dari ini ya Karena jika ukuran buketnya lebih besar mungkin akan menghabiskan kertas kado lebih banyak Oke dari setengah lembar kertas kado ini kita bagi menjadi tiga bagian sama besar Ingat ya kita punya tiga lembar kertas Nah kita ambil dulu satu lembar kemudian kita bagi lagi menjadi tiga bagian sama besar Kita punya tiga lembar potongan kertas yang kecil ya Ambil satu lembar dan kita posisikan di bagian tengah buketnya seperti ini Lipat bagian bawah kertasnya ke arah pegangan buket kemudian kita tempelkan deh menggunakan selotip bening Lanjut kita ambil lagi satu lembar kertas kemudian lipat sedikit agak menyerong seperti pada video Dan kita posisikan di bagian samping kiri buketnya ya Rekatkan lagi deh menggunakan selotip bening Ulangi hal yang sama untuk sisi yang satunya lagi tapi hanya saja arahnya berlawanan Jadi kita seimbangkan bagian kanan dan kiri buketnya ya Lanjut kita ambil lagi kertas yang kedua kemudian sama seperti tadi ya Kita bagi lagi menjadi tiga bagian sama besar Nah ini potongan kertasnya kita ambil satu lembar kemudian lipat seperti pada video Perhatikan ya bentuk lipatannya Kemudian kita pasangkan pada buketnya Posisikan sedikit lebih rendah daripada kertas sebelumnya ya Kita ulangi untuk sisi yang satunya lagi Lipat kertasnya seperti ini Dan kita pasangkan deh pada buketnya Nah jadi seperti ini ya Sedangkan sisa satu lembarnya lagi kita bagi menjadi dua bagian sama besar Ambil kertasnya kemudian lipat menyerong dan tambahkan selotip agar lipatannya tidak mudah lepas Bagian bawah kertasnya kita remas-remas sedikit untuk memudahkan dipasangkan pada buketnya nanti Kita ulangi untuk sisi yang satunya lagi caranya sama seperti tadi ya Hati-hati ya saat meremas bagian bawahnya ini karena kadang kertas kado mudah sobek Bagaimana teman-teman sampai tahap ini apakah ada kesulitan? Jika ada hal yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar ya Oke ini adalah sisa satu lembar kertas yang kita punya ya Kita lipat dulu sekaya dibagi tiga gitu tapi jangan dipotong dulu Karena kita mau potong hanya satu per tiganya Nah kita potong segini dulu ya Kemudian kita bagi lagi menjadi dua bagian sama besar Simpan satu lembar untuk nanti menutupi bagian belakang buketnya Dan satu lembarnya lagi kita bagi lagi menjadi dua Dua potongan kertas kecil ini kita lipat seperti pada video ya Mudah kan teman-teman cara melipat kertasnya? Nah dua kertas ini kita gunakan untuk di bagian depan buketnya Jadi dua kertas ini digunakan untuk menutupi bagian atas kardusnya Sekaligus untuk mempercantik tampilan buketnya Nah sisa kertas yang ini kita bagi lagi menjadi tiga bagian sama besar Ambil satu lembar kertas kemudian kita lipat seperti ini Gak tau nih nama lipatannya apa tapi teman-teman bisa perhatikan pada video ya Caranya mudah kok Kemudian kita pasangkan di bagian depan pegangan buketnya seperti ini Ambil lagi satu lembar kertas dan kita lipat seperti pada video Untuk bagian ini kita tempelkan di bagian samping pegangan buketnya ya Kita ulangi untuk sisi yang satunya lagi ya Caranya sama seperti tadi hanya saja arahnya berlawanan Nah tinggal kita pasangkan lagi daripada buketnya Oh iya karena ini kepanjangan jadi kita potong saja ya Bagian depannya sudah seperti ini Eits jangan lupa bagian belakangnya juga kita tutupi kardusnya agar lebih rapi Bagian bawahnya kita lipat saja ya untuk menutupi bagian kardusnya Nah yang terakhir jangan lupa kita tambahkan simpul pita untuk mempermanis buketnya Oh iya kita bisa tambahkan double tip di bagian simpul pitanya Agar pitanya ini bisa menempel dengan kuat pada buketnya ya Jadi tidak mudah bergeser ataupun lepas Yeay buketnya sudah jadi deh Ini untuk bagian depan dan bagian belakangnya Tinggi total buketnya sekitar 30 cm ya Oke teman-teman terima kasih sudah nonton Dan jangan lupa kabarin ya kalau kamu berhasil bikin buketnya juga Terima kasih Bye